Baik, yang saya hormati Pak Moharul Jalil, CEO Media Asuransi Indonesia, Bapak-Ibu Narasumber dan Moderator, Bapak-Ibu Perwakilan Asosiasi Industri Perasuransian, dan juga seluruh peserta yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu, pertama-tama mari kita panjakan puji dan syukur kepada Tuhan yang hari ini memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dan juga sehat, sehingga kita bisa menikmati webinar yang sangat baik pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Ugi Prostomiono, karena beliau berhalang hadir, dan izinkan juga saya menyampaikan naskah beliau, Bapak-Ibu, secara garis besar untuk bisa mengantar Bapak-Ibu dalam diskusi pada siang hari ini. Kami sangat mengapresiasi media asuransi atas penyelenggaraan webinar ini, karena dengan penyelenggaraan seperti ini, dan ini sudah merupakan rangkaian yang sering dilakukan oleh Pak Muharro dan tim, ini kami tentunya sangat melihat bahwa dampaknya bisa memperkuat jalinan sinergi, koordinasi, dan komunikasi antara seluruh stakeholder di industri perasuransian. Khususnya pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai industri perasuransian seria kita. Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Bapak-Ibu Narasumber atas kesediaannya untuk memberikan sharing dalam sesi kali ini, dan juga Bapak-Ibu peserta yang meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak memang mengenai isu yang kita hadapi saat ini, tantangan yang kita hadapi saat ini, bagaimana mengembangkan industri asuransi seria kita ini di tengah-tengah kondisi pasar yang ada saat ini. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, berdasarkan rilis data dari BPS, ekonomi domestik kita itu tumbuh sekitar 5,04 persen year-on-year tahun 2023. Secara kumulatif ini memang sekitar 5,05 persen, dan ini tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini tentunya merupakan sesuatu capaian yang mengembirakan karena pertemuan ekonomi global itu justru menurun Bapak-Ibu dari 3,5 di tahun 2022, menjadi hanya sekitar 3,1 persen di tahun 2023 ini berdasarkan data yang dirilis oleh IMF World Economic Outlook pada Januari 2024. Dari perspektif global, tekanan inflasi diproyeksikan masih akan ada meskipun akan trennya menurun selama periode tahun 2024 dan 2025. Dampaknya potensi resiko yang diakibatkan oleh kenaikan tingkat suku bunga juga diperkirakan akan ikut mengalami penurunan bersamaan dengan pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju. Meskipun demikian Bapak-Ibu, potensi ketidakpaksian global masih akan tinggi. Ini dikaitkan dengan beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih akan menurun di tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023, serta masih adanya resiko geopolitik yang semakin tinggi diakibatkan oleh konflik di beberapa kawasan dan juga pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara serentak di tahun ini di beberapa belahan negara dunia yang besar penduduknya, termasuk diantaranya Indonesia. Dari perspektif domestik Bapak-Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa penyelenggaraan rangkaian proses pemilihan umum di Indonesia, baik pemilihan umum presiden, wakil presiden, maupun pemilihan umum para wakil kita yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPRD, ini bisa dikatakan berjalan dengan baik. Kami tentunya sangat berharap bahwa proses ini bisa mendorong pertumbuhan industri kita ke depan dan kita berharap bahwa proses pergantian pemerintahan nanti di bulan Oktober itu bisa memberikan dampak yang baik dan terus meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara nasional. Dan kalau ini terjadi, tentu kita di dalamnya sebagai pemain dan pelaku di industri perasturansi yang juga akan menikmati stabilitas ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya menjadi salah satu negara dengan potensi yang sangat besar terhadap pengembangan keuangan syariah. Beberapa faktor memang juga mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia, seperti misalnya kinerja sektor unggulan yang diprakarsai oleh pemerintah melalui halal value chain yang menunjukkan pertumbuhan positif sekitar 4,4 persen year on year di Trulandua tahun 2023 yang lalu. Pertumbuhan ini memang utamanya didukung oleh pertumbuhan pada sektor pariwisata halal, makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian. Selain itu, Bapak-Ibu, secara global, peringkat kita juga naik satu peringkat di dalam Global Islamic Economy Indicator tahun 2023, di mana Indonesia berhasil naik satu peringkat, menjadi peringkat ketiga dengan negara dengan ekosistem ekonomi syariah yang terbaik. Namun demikian, Bapak-Ibu, kita perlu bekerja ekstra keras dan ekstra cerdas karena dari sisi sektor keuangan syariah, kita perlu terus bekerja untuk menaikkan peringkat kita. Karena di dalam Global Islamic Finance Report tahun 2023, keuangan syariah Indonesia itu berada di peringkat 4, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya. Jika kita ingin melihat lebih spesifik kepada industri perasuransian syariah, tentu ini juga masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk terus mengembangkan industri ini. Sampai dengan Desember tahun 2023, terdapat 16 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang bersebut full-fledged, dan ada 42 unit syariah, unit usaha syariah, dengan total aset industri perusahaan syariah sekitar Rp44 triliun. Ini sedikit di bawah 5 persen, Bapak-Ibu, sekitar 4,9 persen dari total industri perasuransian kita di sekitar Rp892 triliun. Dari sisi kinerja total kontribusi per tahun 2023 yang lalu, industri perasuransi syariah itu membukukan total kontribusi sebesar Rp25 triliun. Ini mengalami kontraksi, Bapak-Ibu, sekitar 9 persen year on year, dan total klaimnya itu mencapai sekitar Rp19,6 triliun. Kalau kita bandingkan dengan industri perasuransi syariah nasional, maka memang total pendapatan premi per Desember 2023 itu sebesar Rp321 triliun, dan total klaimnya sekitar Rp229 triliun. Nah, melihat hal tersebut, tentu kita punya ruang pertumbuhan yang sangat besar untuk meningkatkan kontribusi industri perasuransian syariah kita di dalam skala nasional. Bapak-Ibu, kami hormati, dari sisi RBC, kita melihat bahwa memang tingkat kesehatan kesehatan perusahaan asuransi syariah kita ini baik yang full pledge maupun unit, ini terbilang cukup baik, Bapak-Ibu, kalau dari sisi asuransi jiwa, itu secara rata-rata ada sekitar 284 persen, sementara asuransi umum dan reasuransi syariah sekitar 324 persen. Ini merefleksikan bahwa secara umum, industri perasuransian syariah kita ini memiliki kemampuan untuk menyerah risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak-Ibu, serta hadirin yang kami hormati, sejalan dengan berbagai perkembangan yang disampaikan tersebut di atas, kita tentunya tidak dapat menutup mata dari berbagai tantangan yang kita hadapi di sektor perasuransian, secara khusus di sektor perasuransian syariah. Beberapa tantangan yang kami coba petakan di antaranya, yang pertama, tingkat penetrasi dan densitas sektor perasuransian Indonesia ini memang secara umum tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa negara kita di ASEAN ini, di mana hal tersebut juga terjadi pada industri perasuransian syariah. Tingkat literasi dan inklusi sektor perasuransian juga masih rendah, di mana berdasarkan survei tahun 2022, Bapak-Ibu, secara umum tingkat literasi sektor perasuransian itu hanya mencapai 32 persen, sementara tingkat inklusinya di 17 persen. Kalau kita melihat secara khusus dalam industri syariah kita, maka sektor penetrasi, literasi keuangan syariahnya sebesar 4,5 persen, dan tingkat inklusi sebesar 0,34 persen. Jadi ruang untuk pertumbuhannya masih sangat besar. Nah, tren pengaduan konsumen, Bapak-Ibu, dari sektor perasuransian juga masih tergolong tinggi, dan ini tentunya bisa memberikan nampak negatif bagi pertumbuhan resiko, atau pertumbuhan industri perasuransian syariah kita karena ini memberi dampak negatif pada resiko reputasi. Untuk menjawab berbagai tantangan dan isu tersebut, pada Oktober 2023 yang lalu, OJK bersama dengan asosiasi di sektor perasuransian sudah meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia tahun 2023 sampai 2027 dengan tema Restoring Confidence Through Industrial Reform. Nah, Bapak-Ibu, melalui peta jalan ini kita sangat berharap bahwa industri perasuransian termasuk di dalamnya industri perasuransian syariah itu dapat memasuki pasir pertumbuhan yang baik dan di tahun 2027 ini kita bisa memiliki industri perasuransian dengan fondasi yang sangat kuat dan integrasi pada ekosistem perasuransian. Fondasi ini dan ekosistem yang memadai ini tentu diharapkan akan mengakselerasi pertumbuhan industri ke depan. Selain peta jalan dan pengembangan penguatan perasuransian, Bapak-Ibu, OJK juga secara simultan telah melakukan berbagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi dari namanya Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekedar pengembangan tapi juga penguatan sektor keuangan. Dan salah satu substansi di dalam Undang-Undang ini adalah mengenai kewajiban spin-off bagi unit usaha asuransi atau reasuransi syariah. Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang P2 SK ini, OJK telah menerbitkan POJK 11 tahun 2023 tentang pemisahan unit usaha syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, di mana diwajibkan untuk melakukan spin-off paling lambat 31 Desember 2026. Dan ini untuk juga menegaskan bahwa OJK terus mendukung pertumbuhan industri syariah ini, maka sejak tahun tersebut kita juga tidak memungkinkan pembukaan unit usaha asuransi maupun unit usaha reasuransi syariah yang baru. Berdasarkan rencana kerja pemisahan unit usaha syariah, RK PUS yang sudah masuk ke kami Bapak-Ibu, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Muharor, bahwa dari 42 unit usaha asuransi dari asuransi syariah yang masuk, ada 32 yang terus merencanakan akan melanjutkan sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi syariah. Sementara 10 unit usaha syariah ini tidak melanjutkan bisnisnya. Berdasarkan rencana kerja tersebut, Bapak-Ibu, kami melihat bahwa ini adalah cerminan optimisme pelaku industri, meskipun topiknya yang kita bahas tahun ini hari ini cukup menggelitik Bapak-Ibu, tapi data ini memang menunjukkan bahwa masih ada confidence gitu ya, kami melihat sangat tinggi di antara pelaku industri, karena dari 42, 32 menyatakan akan melanjutkan. Hal tersebut ini memang sejalan juga dengan semangat Undang-Undang P2SK dan POJK 11 tahun 2023 Bapak-Ibu, di mana konsolidasi industri ini memang akan kami terus dorong untuk menguatkan industri kita dan juga mendorong supaya ekosistem ini bisa terwujud dengan baik. Sehingga pada akhirnya perusahaan kita itu bisa bertumbuh secara efektif, efisien, sehat, dan berdaya saing. Serta bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Secara historis, Bapak-Ibu, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang dapat mendorong konsolidasi industri, seperti peraturan mengenai kepemilikan tunggal, dan secara bertahap melakukan peningkatan persyaratan permodalan minimum. Dan ini sudah dimulai sejak pengawasan sektor perasuransian ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Melanjutkan semangat konsolidasi ini Bapak-Ibu dan pengawatan tersebut melalui POJK nomor 23 tahun 2023 tentang perizinan usaha dan kelembangan perusahaan asuransi, OJK juga terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekuitas ini untuk memacu kapasitas industri kita. Ada pun berbagi perusahaan asuransi dan reasuransi seria. Pada tahun pertama, tahun 2026 nanti, Bapak-Ibu, persyaratan adalah sebesar 100 miliar bagi perusahaan asuransi seria dan 200 miliar bagi perusahaan reasuransi seria. Pada tahun 2028, yaitu tahap kedua, OJK memperkenalkan kelompok perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitas atau KPPE, yang kami bagi menjadi dua bagian, di mana KPPE 2 nanti yang dapat menyelenggarkan produk yang bersifat kompleks dengan ekuitas minimum itu 500 miliar bagi perusahaan asuransi seria dan 1 triliun bagi perusahaan reasuransi seria. Kalau kita melihat data yang ada per Februari 2024, Bapak-Ibu, yang ada saat ini, ada 6 perusahaan asuransi atau reasuransi seria full-fledged dan dari 16 perusahaan itu sudah memiliki ekuitas di bawah 100 miliar rupiah. Sedangkan 6 perusahaan ini memiliki ekuitas di atas 500 miliar. Jadi divisi ini cukup besar Bapak-Ibu. Dari tadi 16 perusahaan itu, ada 6 perusahaan yang full-fledged, itu ekuitasnya masih di bawah 100 miliar. Sedangkan 6 lagi di atas 500 miliar. Jadi kalau kita melihat pada ekuitas unit usaha seria juga, dari 28 unit usaha seria ini sudah memenuhi ekuitas 100 miliar dan 9 di antaranya bahkan memiliki ekuitas di atas 500 miliar rupiah. Dan ini sudah eligible menjadi KPPE II. Dengan memperhatikan rencana spin-off dan kondisi permodalan unit usaha seria ini, kami sangat optimis bahwa perusahaan dapat melaksanakan spin-off paling lambat tahun 2026. Dan juga kami terus mendorong adanya konsolidasi perusahaan asuransi-reasuransi seria ini. Bapak-Ibu serta din yang kami hormati, sebagai upaya untuk memperkut kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian kita, kami tentu berharap seluruh stakeholder terkait sektor perasuransian ini dapat berkolaborasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan sektor perasuransian yang sehat dan kuat. Selain penguatan dari sisi permodalan, sektor perasuransian tentu juga memerlukan pengembangan baik dari inovasi produk maupun pemanfaatan teknologi untuk dapat memperluas cakupan akses penetrasi terhadap masyarakat di sektor, khususnya untuk sektor perasuransian ini. Terlebih lagi untuk sektor perasuransian seria. Tentu dengan mengutamakan, tetap mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan proses manajemen risiko yang memadai untuk memastikan adanya perlindungan terhadap pemegang polis. Berbagai upaya ini tentunya dilakukan karena meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk muslim, Bapak-Ibu, tentu produk asuransi seria ini perlu terus kita gengungkan karena memang belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat. Pelaku industri asuransi dan reasuransi seria harus bersinergi dengan ekosistem asuransi seria yang ada untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan antara lain melalui kerjasama dengan pelaku bisnis halal, tadi kemudian untuk meningkatkan akses masyarakat dan menciptakan produk asuransi seria yang lebih dapat menjangkau masyarakat.